taruh bijinya karena ini sudah direndam kita taruh bagian yang ini ada agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan melakukan secara semai biji kelengkeng ini biji kelengkeng yang dapat dari pasar kemarin ini akan saya semai yang saya gunakan yaitu pasir pasir kali ya yang ada unsur tanahnya jadi ini saya tidak menggunakan pupuk yang pertama kita lakukan yaitu mengiris bawang merah ya saya menggunakan perangsang akar menggunakan bawang merah ini akan saya sayat-sayat biar kecil-kecil yang penting sudah kecil-kecil nanti kita aduk dalam gelas ini sudah sudah kita taruh dalam gelas lalu biji kita masukkan ke dalam gelas kemudian diisi air airnya jangan banyak-banyak biar aura bawang merahnya meresap ya kita aduk boleh kita diamkan juga boleh ini sampai tidak biarkan sambil menediakan ini yang saya gunakan tadi pasir kali ya ini juga tidak tidak terlalu bolong-bolong ya agak rapat ini walaupun pakai ceteng ya saya disini hanya menyemai saja nanti kalau sudah tumbuh bisa dipindah ke polybag dengan ukuran yang diinginkan ini kita kita taruh bijinya karena ini sudah direndam kita taruh yang bagian yang ini ada agak apa namanya kasar-kasarnya ini taruh di bawah ini tempat keluarnya akar terima kasih terima kasih terima kasih untuk jenis biji kelengkang pertumbuhannya cepat keluar akarnya nanti setengah bulan sudah terima kasih mulai keluar atau 21 hari jangan lupa ditaruh di tempat yang agak lembap supaya cepat tumbuh tidak kering bijinya ini pun sudah mau keluar akar ini padahal baru kemarin dimakan ini terima kasih terima kasih terima kasih jadi sudah habis kita siramkan sekalian oke sudah habis kita siramkan sekalian lalu tahap selanjutnya bisa kita taburi di atasnya dengan menggunakan kokopit nah seperti ini kokopit disiram juga bisa tidak masalah sekian dulu para pemirsa dan teman-teman dimanapun berada secara semai biji kelengkang semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh